Bupati Haryanto bersama pramuka peduli kuarcap pati dan disedak perin Rabu Pagi, menyerahkan bantuan paket sembako kepada 283 paket anggota BKL Pusat Kulineri Pati, kegiatan dipusatkan di TPK Berhutani. Turut hadir pula dalam kesempatan itu, Sekta Pati Suaryono, yang juga merupakan Ketua Korpori Kabupaten Pati. Kemudian Dandem 0718 Pati, Kepala Disperindak, Kepala Satpol PP, serta Kepala DPM PTSP Pati, yang juga merupakan Ketua Kuarcap Pati Kakak Sukiyono, Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Pati Kakak Mohsaiful Iqmal, maupun Pengurus Pramuka Peduli lainnya. Bupati-Bati Haryanto mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Berbagai cara dilakukan, meski demikian, diakui pasti belum sempurna. Tetapi upaya-upaya ini paling tidak meringankan beban warga. Ia berharap, berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat nantinya akan meng-cover masyarakat yang benar-benar membutuhkan di Kabupaten Pati. Jika ada yang beranggapan bahwa Pemkap kurang responsif, menurut Bupati, hal itu perlu diluruskan. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, hari ini Kepala Desa melaporkan ke Dinas Sosial terkait pengolahan data tersebut. Bupati menjelaskan, warga akan tetap menerima 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Yang khususnya sembako ini adalah yang kami kumpulkan dari pengusaha, dari pengusaha sekabupaten yang peduli. Totalnya ada 6.000 paket tak bagi yang memang harus kita berikan bantuan. Terkait dengan sembako yang dikumpulkan dari kepedulian pengusaha sekabupaten Pati, totalnya ada 6.000 paket yang harus disalurkan. Kemarin bahkan sudah ada yang diberikan kepada para korban PHK, kaum defable, tukang ojek, tukang becak, tukang sapu, dan PKL, sejumlah 283 sembako di luar dari BST dan BLT. Bupati juga menerangkan bahwa data-data penerima bantuan nantinya akan dimiliki oleh desa. Kemudian Bupati pun meminta agar bantuan itu tidak hanya dilihat dari nilainya, tetapi dari niat tulus dan semangat berbaginya. Dalam kesempatan itu, Haryanto juga tak henti-henti mengkamanyikan gerakan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 lainnya. Oleh karena itu, pihaknya sedikit memberikan bantuan sembako di lokasi PKL tersebut. Ia berharap, dari data yang masih setia di TPK Perhutani, akan tetap dan selalu diperhatikan keadaannya, informasinya, dan masukannya. Tim Liputan, Cahaya TV